Kita haji, kita umroh, itu adalah sesuatu yang untuk Allah Makanya saya sering tekankan kepada siapapun yang berangkat pergi haji Hal pertama yang harus kamu lakukan adalah membenahi niat Niatnya itu mesti benar Karena kata Nabi Muhammad AS Saya tizaman ala umati Akan datang waktunya kepada umatku Orang kaya berhaji Orang kaya berhaji untuk pamer Makanya hajinya Linuzha kata Nabi Muhammad Bukan untuk pamer, Linuzha Untuk pariwisata Jadi ada banyak orang-orang Kata Nabi Muhammad akan datang waktunya pada umatku Dimana orang kaya-kayanya pergi haji untuk wisata Kayak yang gak mau kena panas Kerjanya di hotel aja Gitu ya Solatnya juga dari kamar hotel Yang musholatnya itu langsung nembus ke Masjidilah haram Langsung bisa ngeliat Ka'bah gitu kan Dari situ mereka solat Duhur asar maghrib isya subuh gitu Saya tidak sedang menyalahkan Sarana-sarana ibadah haji Yang mewah gitu Saya tidak sedang menyalahkan itu Saya sedang menyampaikan Bahwa benar sekali Ucapan Nabi Muhammad AS Tentang adanya orang-orang Yang berangkat haji pun buat wisata Yang namanya wisata kan Mau enak-enak gitu kan Mau jalan-jalan manis gitu Teman-teman sekalian faham maksud saya Gitu ya Gak mau desek-desekan Gak mau susah-susah Karena kan yang namanya toaf Yang namanya sa'i Pasti susah dong Nah itu dia Hanya melaksanakannya Untuk sekedar Gugurin kewajiban Dan itu pun juga Diusahakan untuk Seminim mungkin Kena sama orang Seminim mungkin Kena desak-desakan sama orang gitu Tetap ingin terlihat Terlihat keelitan dia Di hadapan hamba-hamba Allah Dia lupa Bahwasanya Bersama dengan dia itu Ada orang-orang Yang sedang mengerjakan Ibadah haji atau umroh Pada saat tersebut Yang hati mereka dipandang oleh Allah Dengan pandangan penuh cinta Andai dia tahu Bahwasanya Bisa jadi haji dia Yang sebenarnya layaknya Ditolak oleh Allah Allah terima Karena dia bersama Dengan hamba-hamba Allah Yang hajinya layak Diterima di sisi Allah Andai dia tahu Bahwa orang Yang mungkin berdesakan Di sampingnya Yang mungkin Aromanya kurang menyenangkan Yang mungkin Datang dengan segala Kesederhanaannya Dia adalah seseorang Yang ketika tangannya Tengadah kepada Allah Allah malu Untuk tidak mengijabah Doanya Pedagangnya Haji buat dagang Nyari modelan emas Sekarang yang lagi Trend Jadi antara Di masjid Atau di toko emas Banyakan di toko emas Atau nyari modelan-modelan Baju Yang lagi Trendnya sekarang Apa Gitu Jadi datang Kesana Buat dagang Atau buat belanja Gitu Buat lihat-lihat Gitu Buat Lihat barang-barang Lihat baju-baju Dari berbagai macam negara Gitu Ngelihat Pakaian-pakaiannya orang Perhiasan-perhiasannya orang Itu yang dia lihat Dan Itu terjadi Di zaman sekarang Serikus sekalian Saya mulakan Mesti banget Benerin Niat Niat Pergi haji Buat nyari Allah Subhanahu wa ta'ala Buat nyari Nabi besar Muhammad Sallallahu alihi Wa alaikum Lillah Kata Allah Untuk Allah Jadi kita berhaji Bukan urusan dunia kita kok Kita berhaji Bukan Nambahin Nama Di depan nama kita Kita berhaji Bukan untuk Nyari Referensi Apa yang sedang Trend Di masa sekarang Kita pergi Haji Bahkan bukan Untuk Jalan-jalan Bawa bajunya Yang paling cakep Buat sekalian Endorse Di sana Mudah-mudahan Allah benahi Kelakuan-kelakuan Umat ini ya Biar bisa Lebih Menyenangkan hati Baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alihi wasallam InsyaAllah Amin Ya Rabbal Alamin Selamat menikmati Selamat menikmati